Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam olahraga Ya berjumpa lagi dengan Bu Arin dalam pembelajaran PCOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Apa kabarnya anak-anak kelas 2? Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Ya Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama PCOK di tema 6 subtema 2 dengan materi variasi gerak berlari Ya sebelum pembelajaran PCOK pada hari ini kita mulai Kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar guru yang sedang berlari Peserta didik dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berlari sesuai irama 2. Dengan mengamati gerakan yang dicontohkan guru Peserta didik dapat mempraktikan prosedur gerak berlari sesuai irama Ya sebelum kalian melakukan olahraga pada hari ini Sebaiknya kalian melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu Dengan gerakan sederhana yang kalian bisa Anak-anak siapa yang masih ingat materi pembelajaran PCOK pada hari Jumat kemarin Ya pada hari Jumat kemarin kita sudah belajar bersama-sama yaitu di materi variasi gerak berjalan berirama Ya untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu variasi gerak berlari Ya pada hari ini perlu kalian ketahui beberapa contoh variasi gerak berlari Yaitu satu lari di tempat, dua lari dengan lutut terakat, tiga lari cepat, empat lari siksak Itu adalah contoh dari variasi gerak berlari Ya disini guru akan memberikan contoh variasi gerak berlari dalam video berikut ini Ini adalah contoh gerakan lari di tempat Ya jadi larinya tidak berpindah tempat Ini adalah gerakan lari lutut terangkat Ya lutut diangkat sejajar ya lurus dan larinya di tempat Dan ini adalah lari cepat dengan gerakan yang cepat Ini yaitu lari siksak ya lari memutari kun Ya seperti yang ada pada contoh Ya bagaimana mudah ya Ya mudah sekali Ya untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Satu lari di tempat termasuk gerak non-lockon motor atau tidak berpindah tempat Dua lari di tempat dengan paha diangkat Paha diusahakan lurus sejajar Tiga lari cepat dilakukan dengan langkah kaki yang cepat Empat lari siksak diusahakan dilakukan dengan lincah Cermat dan semua rintangan bisa dilewati atau dilalui semua Ya baik berikut ini adalah evaluasi kita pada hari ini Yaitu satu mempraktikan salah satu gerakan lari Jangan lupa kalian memakai kaos olahraga Ya yang kedua di video dan dikirimkan ke bapak atau ibu guru wali kelas kalian Demikianlah pembelajaran PCOKA pada hari ini dengan materi variasi gerak berlari Jangan lupa kalian di rumah mempraktikannya Kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru Untuk mengakhiri pembelajaran PCOKA pada hari ini Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Pesan efektif dari ibu guru Tetap semangat belajar Semangat muroja'ah Dan sholat lima waktu dengan tepat waktu Ya sampai berjumpa lagi dengan ibu guru pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih